Eh, hari ini kita mendaftarkan, tapi kita kan tidak pernah tahu bahwa caleg 50 itu akan loros, kadang-kadang ada terkait administrasi yang tidak bisa ditempuh. Maka kami secara dini mempersiapkan caleg cadangan. Di samping itu ternyata kita membutuhkan 50 dewan caleg, tetapi yang mendapatkan kami itu hampir di atas 150 orang gitu kan. Nah ini hasil dari 60 juta, maka kami memberikan kepada teman-teman, silahkan sekarang menjadi cadangan dulu. Bila mana itu ada administrasi yang tidak bisa ditempuh, maka kita tidak sudah sulit bisa menggantikan caleg berikutnya. Ada yang lain? Itu caleg-caleg milenial untuk suara-suara pemuda? Kita sama tahu bahwa 2024 itu suara milenial itu hampir 60%. Nah, maka kami sekarang tiap dapil itu sudah mempersiapkan caleg milenial yang usianya di bawah 27 tahun. Ya, karanya mungkin saya sebut ya, ini caleg milenial, kalau saya dengan urasan ini pemuda yang peka. Tapi kita biasanya tidak akan kalah dengan caleg milenial. Kita sebut dari Dapil Timur dulu ya, atau dari Cimangi Sulu. Caleg milenial kita yang pertama itu, Pogi Berpauki Umur ya, ini? 35. 35 kali, kalau kita akan menekan. Ceng O, Ceng O, Ceng O. Ceng O, Ceng O. Ceng O, Ceng O. Ceng O, Ceng O. Ini Ceng O, Ceng O. Saya dimana pendisi, yang dia pengalaman buku dan lain-lain terterara. Insya Allah datang dari Garup, dari Batu, bersih untuk memenangkan karena orang BTo pasar. untuk Tapos Cilodong Tapos saya mau menghadirkan Cilodong Tapos itu calon milenya Biaq Pak namanya iya banget ya, milenya baru 2026 2026 jadi kalau nanti mau nanya yang Pak siapa nanya yang super Biaq Pak langsung aja nanti sana ya lalu untuk Cuma Jaya 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 udah sekarang Cilodong Tapos itu dengan dua porsi itu percuma dikabung saya dan kita akan target minimal Cilodong Tapos 7026 yang kedua tapi yang sangat aman kedua itu real objektif adalah sawangan gojong sari cipayung kita punya nemen di sana ditambah lagi sekarang gojong sawangan gojong sari cipayung itu tadinya 11 kursi sekarang menjadi 12 kursi jadi yang melihatnya itu dua kursi ada seorang tulah mudin lalu yang sangat aman ketiga itu adalah kita sebut BCA jadi saudara musik kan di jadi jadi BCGGR5 nah ditambah lagi sekarang kita pernah meminjamkan kursi kita di pancuran mas siap saya ambil lagi kemarin kita itu 2019 di luar rugaan kita kehilangan kursi padahal kita hanya kekurangan 300 hanya 300 suara jadi sekarang wajib bukunya pancuran mas itu bukan hanya mengamankan kursi tapi kalau bisa pulang ambas kursi dengan kondisi sekarang di calon-calon di pancuran mas itu rata-rata calon potensial dan calon-calon berpengalaman lalu yang Sumajaya kita dari pertama depok berpisah dari kabupaten Bogor pernah kita sejarah di Sumajaya itu pernah dua kursi dan sampai saat ini belum pernah kosong dan terisi oleh saudara-rata acara jadi sangat aman dan kita yang sebut aman itu adalah Cimangis Cimangis kita kehilangan kursi tahun kemarin maka sekarang waktunya kita akan merebut kursi kita yang dikintipkan jadi real ya objektif kalau paling itu 7 kursi saya kira itu perjuangan yang kita tak logra kami 2024 ini Partai Amanat Nasional sudah begitu biru termasuk hati kami sangat biru jadi kami sudah tidak ada priksi-priksi yang ada dalam partai kami sekarang semua bersatu padu bahwa kami akan menuju Parlemen minimal kami waktunya ketua buah sekian itu biar saya sampaikan terakhir silahkan nanti kalau mau ada dipertanyakan kita memberi